halo 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 disini masih membahas soal the frontiers update jadi di highlight apa ya ada enam hero yang di highlight yang dapat reward besar-besaran ya kita mulai dari ogre meja ini ogre ini unik ya dia itu sudah bukan intelligent hero tapi sudah jadi strength jadi main atributnya sekarang strength dan juga ada pasif tambahan yang selalu nyala ini dumb luck jadi karena intelijennya 0 jadi dia dapat mana mana point dan mana regen itu dari point of strength jadi tiap satu point strength itu dapat enam point mana mana point musti lalu mana regeneration per satu strength point itu nambah 0,03 selain itu dia juga menambah chance multikas chance 1% tiap 20 strength nah jadi ini artinya apa ogre sekarang buildnya beda ya dia mengutamakan build strength jadi item-item kayak apa namanya ya Heart of Taras ya yang jelas ya dan juga item-item kayak apa ini ini overwhelming blink satanic sang yasa ya hitam-item yang mengutamakan strength ini juga dia nambah apa namanya nambah ini yang penting multikast ya kalau multikast itu aja jadi sekarang ogre sekarang build strength lalu ada medusa ini medusa medusa sekarang pasifnya selalu nyala ya mana shield dan juga apa ya sekarang dia itu kelihatan apa nih sangat tipis ya healthnya ini tipis karena apa karena mana shieldnya mana sekarang sekarang ngerap 98% damage jadi ibaratnya mana poinnya itu juga bagian dari healthnya ya ini upaya ice frog untuk balance medusara medusara dulunya kan sudah healthnya besar mana poinnya juga besar kan tapi konsekuensinya ini konsekuensinya apa ini early harus benar-benar hati-hati karena tipis banget dan ini tidak perlu khawatir kok selalu nyala kok ini apa pasif mana shieldnya ini oke talent seperti biasa ya itu aja lalu yang di rework juga yang paling kelihatan ini ini clings nah disini clings ini dapat skill baru namanya tar bomb nah ini menggantikan apa-apa ya itu loh fire arrow itu nah jadi kalau mau combo itu gini dikasih tar bomb nah nanti serangannya jadi fire arrow tuh tuh nambah apa ini tar bomb hits any burning army petrosu projectile filled with tar dealing magic damage on impact bonus damage nah ini 45 bonus damage jadi musuh yang kena efek dari debuff dari tar bomb ini nanti dapat 45 bonus bonus damage dan juga move speed slow 25% ya dan ini yang paling bagus ini skill strafnya balik lagi nah ini enggak berbeda dengan yang dulu ya maksudnya itu berbeda dengan yang biasanya yang apa arrow barats straf ini nambah saya lebih prover ini sih sebenarnya walaupun mungkin banyak orang lebih pilih ini ya yang jadi shard sekarang ya burning barats malah nambah-nambai apa namanya gold karena harus nabung berapa ini 1400 untuk beli shard ya dan juga skillnya yang hilang itu yang invis-invis dipindah ke multi durasinya jadi 45 maksimal 35 40 45 bonus musuh speednya 60% max dan juga kali ini dia otomatis ngasih skeleton army kalau keluar jadi saya perlagakan langsung aja kombo nya itu begini ngilang gitu Hai muncul di way aluki 3800 ini bahkan tanpa item apa-apa ya maksimum damage 133 jadi gitu cara mainnya jeling sekarang ya kalau mau pakai kemul juga bisa sih tetapi bisa tapi ini cara yang baru jadi hilang dulu Hai gue lalu straf straf ini juga nambah text speed dari para skeleton arminya ini oke oke jeling jelas ya kayaknya ya oke dosa ogre sudah jeling sudah sekarang ini argwarden ini argwarden ini yang lebih jelas ini cuman simpel kok dia ada apa namanya tempest double ini di rework jadi tempest double nya ini dia lebih kuat daripada yang asli jadi ada berapa ini briefly refocusing structure is able to create perfect electrical the duplicate can use all bisa menggunakan semua item dan spesial special versions of his spell wow jadi dia spellnya itu beda ya lebih spesial ya dan juga ada apa ini the tempest double loses its sense of self if he is too far away oh ini penalti ada penalti distance nya jadi argwarden ini nggak bisa dipakai buat split push bot top gitu aja jadi dia kita coba dulu nah ini dia flux nya berbedaannya itu disini perbedaannya kalau di argwarden biasa itu dia slow kalau tempest double dia damage nya juga ditambah jadi movement speed nya dikurangi tapi damage nya ditambah jadi memang ini tujuannya ice frog ini buat aw ini nggak dibuat seperti apa ya ngeret ya coba kalau kita jauhkan kita jauhkan lebih dari 2000 distance masih bisa dipakai sepertinya nggak bisa ya mungkin efeknya bisa langsung ngilang gitu ya jadi kalau dia ngilang gitu kita ganti yang ini aja deh argwarden nah ini 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 yang ngelang ini itu ini 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 itu ini 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 mungkin bisa langsung hilang gitu ya mungkin kalau terlalu jauh sama yang asli mungkin gitu ya tapi intinya berbeda jadi kalau tempest double lah ini ada keterangannya kok bisa dibaca nih kalau untuk yang magnating field untuk yang tempest double ini dapat bonus attack range dan bonus magic damage durasi juga ditingkatkan nah untuk spark rate dia nambah speednya wraith dan juga slow nya juga mengurangi aktifasi delay dan damage jadi intinya tempest double ini punya versi yang lebih buff daripada yang biasa nah seperti itu kunka kunka ini alkem sekarang alkem ya alkem ini punya skill baru jadi griffle's greed ini jadi pasif yang akan selalu aktif ya tanpa perlu apa namanya skill point ya dan ini ada skill baru namanya corrosive weaponry dia melapisi senjatanya dengan asam yang memberikan slow dan status resistance yang stack ngurangi status resistance reduction to enemies hit oh jadi ini ngasih max stack sampai 11 debuff 3,5 detik movement slow dan juga status resistance nah ini cocoknya ini buat lawan nano ya buat lawan hero-hero yang punya status resist tinggi kayak status resist tinggi bawaan spellnya si spirit breaker itu kan sampai 50% status resist atau hero-hero yang beli sanggih asa itu kan oke itu aja kayak yang yang dirubah chemical rage berserk ya masih sama ya oke untuk muerta ini dapat apa yang namanya scepter sama shard jadi kalau ini dibaca ya aganim scepter parting shot muerta precisely shoots a hero jadi dia ditembak memisahkan physical body maksudnya gimana ini the soul is untergetable muted disarm the invulnerable for a 4 second so ini jadi kayak skillnya sihan ini apa namanya hmm siapa yang anu itu itulah yang gak bisa di target itu coba ally kan tadi musuhnya oh gitu jadi dia dipisah tujuannya apa ya the soul the body is stunned dan has 50% damage reduction oh ini jadi buat misah jiwanya apa namanya temen ya dari tubuhnya ini bisa untuk nyelamatin sih ini sebenarnya karena nanti musuh gak bisa di target apa bisa di target kita hit dulu pakai ini wah sama kan masih nerima damage sebenarnya jadi tujuannya ini untuk parting shot ini after the effect ends the hero's soul is forcefully returned to their body applying strong dispel oh jadi dia nanti ngasih strong dispel the soul will survive until the end of the effect even if the hero is killed damage reduction 50 damage 300 jadi ini bisa untuk nyelamatin apa namanya temen bisa juga untuk nyerang musuh ya dia stunnya lama loh ini tapi masih bisa di terang mengasih kesempatan temen untuk untuk maju untuk ngejar oke itu agarm chapternya ya kalau shardnya ini gains 30% spell lifesteal oh dia dapat 30% spell lifesteal ketika ulti ya ketika ultinya aktif ketika ultinya aktif muerta permanently wah dapat 2% spell amplification setiap kali membunuh enemy atau hero oh jadi dia dapat spell ampli kalau dapat kill ya tapi hanya ketika dia blizzard dan ada hero yang kalah di sekitarnya ini di areanya ini 1.400 shard ini jadi semakin banyak dia ini bagus ini buat late game 1400 shard ini cukup worth ini bisa untuk mid game langsung beli ini kalau yang ganim scepter situasional sekali bisa dipakai langsung bisa tidak tergantung tim juga oke itu beberapa hero yang di highlight untuk update kali ini yang dapat rework besar-besaran nanti saya akan tambahkan listnya rework skill yang ada di hero-hero lainnya oke